penaman yang bergenotip habis serah kecil intermediate mempunyai fenotip abu-abu jika disilangkan antar sesamanya maka perbandingan fenotip asal keturunannya menjadi oke ada yang jawab C oh dua-duanya jawab C ya teman-teman yang di rumah jawabnya apa nih iya benar C ya perbandingannya intermediate 1 hitam 2 abu-abu 1 putih jadi jawabannya yang C sekarang nomor 10 persilangan antara sesama F1 menghasilkan F2 dengan bandingan ya kan F2 itu 68 tanaman maka jumlah tanaman yang bergenotip homozygote dominan itu berapa oke kita lihat jawabannya dulu oke sama ya dua-duanya jawabannya B tapi sebetulnya adalah A ya kan kenapa bisa A ya berarti yang perbandingannya aja ya berarti homozygote dominan ya yang homozygote dominan berarti yang satu ini ya hal besar-hal besar berarti 1 ini perbandingannya berapa totalnya 1 tambah 2 3 3 tambah 4 berarti 4 kita bisa nyarinya 1 per 4 ya kan dikali total tanamannya ada 68 nah berarti yang dominan berarti berapa tuh 1 per 4 68 bagi 4 ya berarti ya ya nggak Nus Kak Angel 68 bagi 4 kan oke 68 bagi 4 itu 17 hasilnya berarti 17 tanaman eh ranaman lagi salah 17 tanaman gitu Nus caranya ya nah dari mana dapatnya nah lihat pertanyaannya nih oke pertanyaannya kan gimana aku taruh sini kali ya nah kan yang dipenuhkan yang bergenotip homozygote dominan homozygote kan berarti cuma satu jenis ya nah dua-duanya dominan kalau yang H besar-cil berarti nggak apa imediat dia walaupun dominan tetap yang H besar ya tapi dia kan intermediate pecampuran kalau yang H itu yang resesifnya nah karena yang Pak tanya dominan itu berarti sempat kan satu nih satu per total perbandingannya 1 tambah 2 3 3 tambah 1 jadi sempat dikali jumlah tanaman keseluruhannya ada 68 tanaman gitu oke Kak Angel paham? pembelan sel pada makhidup ada dua jenis ya kan yaitu pembelan sel secara mitosis dan miosis kenyataan di bawah ini menunjukkan ciri dari pembelan miosis oke ciri dari pembelan miosis yang paling ketara adalah yang menghasilkan 4 sel anakan yang sifat haploid nah itu ciri khas dari miosis ya nah jadi jawabannya yang B nomor 11 oke menghasilkan 4 anakan yang berpat haploid nah nomor 12 perhatikan pernyataan berikut kromosom mengganda kemudian memadatkan berjajar bidang ekuator sampai kromosom bergerak menjadi ketupin berlawanan nah ciri tahapan anafase disini oke yang benar disini Kak Angel ya D minus ya kan jadi kalau secara langsungnya tahapan anafase itu dia ditandai dengan pemisahan kromatip dari bagian sentromer kemudian membentuk kromosom baru nah jadi masing-masing kromosom ini ditarik oleh namanya ada benang-benang spindle menuju kutub berlawanan jadi menuju kutub yang berlawanan ya nah berarti yang D ya nah kutub-kutub itu jumlah kromosom yang menuju ke kutub itu akan sama dengan jumlah kromosom yang kekut lain gitu berarti yang jawabannya oke Bang Tina paham ya Angel paham ya oke terus yang nomor 3 yang 13 ya 13 soalnya disini perhatikan pernyataan berikut dia bilang ya perhatikan pernyataan berikut berdasar pasal menghasilkan cairan kental yang blablabla nah orkan produksi pada laki-laki oke kan yang memiliki cecil berdasarkan nomor apa pada laki-laki itu berarti yang peskula seminalis ya peskula seminalis oke nah jadi yang D nih jawabannya nih oke yang D ya oke nomor 14 kelihatan ya gampang banget ya kan jawabannya yang B jawabannya ya kan jadi dari testis epimis different uretas sampai penis oke tip ya kan nah lihat nomor 16 jika ovum masak ya kan jika ovum masak maka dinding rahim menipis kurang tepat ya kan jika terjadi mensulasi dinding rahim menebal ya kan enggak lah ya kan jika dinding rahim menipis maka terjadi ovulasi yang belum tahu nah yang paling tepat tuh jika ovum masak maka dinding rahim menebal ya kan enggak artinya kalau udah masak ovumnya ya kan dia siap nah ke-17 eh 16 ya 16 D oke dengar semua ya tidak masalah 17 pernyataan tidak benar mengenai Oogenesis ya kan nah yang gak benar itu disini udah kelihatan ya Oogenesis dimulai semangat bayi direkan perangkat ya kan genesis udah tentu keluar E yang B kita bayi polan lain sembuh terus jika kita dapat oximet sama bisa masih ini ya badan polar merupakan hasil pembelahan ose sekunder dan secara myosin benar hasil akhir Oogenesis adalah 1 ovum 3 badan polar oke berarti jawabannya 17 yang A wah ini udah beda nih yang C oke Angel yang D tepat yang A Oogenesis itu udah dihasilin duluan ya dimul apa belum mulai sebaik dilahirkan sebelum dia dilahirkan dia udah ada kan secara kan Oogenesis dulu baru dia dilahirkan coba dicek lagi di bukunya ya nah kalau dilahirkan artinya kayak Angel Bang Venus artinya dilahirkan dia udah selesai tuh masa masa kehamilan udah selesai nah kan gitu bagikanya oke nomor 18 nah ciri-ciri ini ya dia spilis ya penyakit spilis ciri-cirinya seperti ini ya kan ada bekas buka borok sebagai tempat masalah bakteri menyerang daerah kelamin ya kan nah yang spesifik lagi disebabkan oleh traponema palidum oke sampai sini ada yang mau ditanya oke mungkin teman-teman di rumah juga Kak Angel Bang Venus ada yang mau ditanya ya pas Kak Angel pas ya Kak Angel ada yang mau ditanya Kak Angel Kak Angel padanak di rumah твоi цен adq KI